Saudara, akses untuk kuliah di perguruan tinggi Indonesia masih berat karena tingginya biaya kuliah dan minimnya anggaran pendidikan tinggi yang disediakan oleh negara. Kita lihat saudara, ini data dari Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, yang menunjukkan kalau jumlah penduduk yang lulus perguruan tinggi masih sangat rendah. Pada tahun 2022 saja jumlah penduduk lulusan SD atau sekolah dasar mencapai 64 juta jiwa. Setahun kemudian turun jadi 63 juta jiwa dan turunnya lulusan SD ini diimbangi dengan naiknya lulusan SMP dan juga SMA. Tapi di mana lulusan SMP pada 2023 menjadi 40 juta jiwa, sementara untuk lulusan SMA di tahun 2023 ini ada sebanyak 60 juta jiwa, naik dari tahun 2022 sebanyak 57 juta jiwa. Sementara untuk lulusan perguruan tinggi pada tahun 2023 ada sebanyak 13 juta jiwa. Nah jika di rata-rata ini biaya pendidikan perguruan tinggi di Indonesia antara 40 sampai 200 juta rupiah per semesternya. Sementara kita bandingkan di negara yang paling dekat saja Malaysia antara 50 sampai 372 juta rupiah setiap semesternya. Sedangkan di Singapura rata-rata biaya kuliahnya ini lebih mahal lagi, sekitar 356 juta rupiah sampai 641 juta rupiah per semester. Bagaimana solusi yang harus diambil agar akses pendidikan tinggi bisa dirasakan lebih banyak lagi masyarakat? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Akses pendidikan dasar dan menengah di Indonesia semakin membaik dengan pembiayaan yang terjangkau, bahkan gratis untuk sekolah negeri. Sebaliknya, akses untuk kuliah di perguruan tinggi Indonesia masih jadi tantangan dari segi biaya dan anggaran. Presiden terpilih Prabowo Subianto pernah menyinggung soal pendidikan saat debat Pilpres Februari lalu. Saat itu, Prabowo berjanji memberikan 10 ribu beasiswa di bidang kedokteran hingga matematika. Kita juga akan mengirim 10 ribu anak-anak pinter dari SMA, lulusan SMA, kita akan beri beasiswa ke luar negeri untuk belajar kedokteran. Dan 10 ribu lagi untuk belajar sains, teknologi, engineering, dan matematik, kimia, biologi, dan fisika. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Sylvester Matutina menyebut, ada tiga poin dalam roadmap pendidikan pemerintahan Prabowo Gibran. Salah satunya menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dalam negeri. Yang kedua, masalah kompetensi ya, jurusan keahlian di pendidikan itu relevansinya dengan kebutuhan di masyarakat kedepannya. Itu yang harus ditingkatkan lagi. Jadi saya pikir itu tantangan-tantangan kedepannya. Pengamat pendidikan, Doni Kusuma A, menilai Indonesia akan sulit bersaing dengan negara lain apabila akses pendidikan tinggi tidak bisa dijangkau oleh masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah biaya pendidikan tinggi yang sangat mahal. Padahal kita tahu akses pendidikan tinggi kita baru 30 persen. Dan ini sangat berbeda dengan negara-negara lain, di mana akses mereka sudah sampai 60, bahkan sampai 90 persen. Data dari Duk Capil Kementerian Dalam Negeri menunjukkan jumlah penduduk yang lulus perguruan tinggi masih sangat rendah. Pada 2022, jumlah penduduk lulusan SD mencapai 64 juta jiwa. Setahun kemudian turun jadi 63 juta jiwa. Turunnya lulusan SD diimbangi dengan naiknya lulusan SMP dan SMA, di mana lulusan SMP pada 2023 mencapai 40 juta jiwa. Sementara lulusan SMA pada 2023 sebanyak 60 juta jiwa, naik dari tahun 2022 sebanyak 57 juta jiwa. Sementara lulusan perguruan tinggi pada 2023 sebanyak 13 juta jiwa. Jika di rata-rata, biaya pendidikan perguruan tinggi Indonesia antara 40 sampai 200 juta rupiah per semester. Sementara di Malaysia antara 50 sampai 372 juta rupiah setiap semester. Sedangkan di Singapura, rata-rata biaya kuliah antara 356 juta sampai 641 juta rupiah per semester. Pada 2023, anggaran mencapai 11,8 triliun. Sementara mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah sebanyak lebih dari 913 ribu mahasiswa. Sedangkan pada 2024, anggaran pendidikan naik jadi 13,9 triliun dan penerima KIP Kuliah sebanyak lebih dari 985 ribu mahasiswa. Selain pendidikan dasar dan menengah, perhatian juga harus diberikan pada pendidikan tinggi. Kemudahan akses dan biaya murah bisa membuka kesempatan lebih banyak masyarakat menikmati pendidikan tinggi. Tim Liputan Kompas TV Akses untuk kuliah di perguruan tinggi Indonesia masih berat karena tingginya biaya kuliah dan minimnya anggaran pendidikan tinggi yang disediakan negara. Presiden terpilih Prabowo Subianto pernah berjanji akan memberikan 10 ribu piasiswa. Apalagi yang disiapkan oleh pemerintah ke depan untuk bisa membuka akses pendidikan tinggi seluas-luasnya. Kami akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 10 DPR dari fraksi Partai Gerindra, Sodik Mujahid, dan juga pegamat pendidikan, Doni Kusuma. Selamat sore, selamat malam Bapak-Bapak semua. Selamat malam Pak, selamat malam. Saya mau ke Pak Sodik dulu. Pak Sodik, jadi kan ini sudah terlihat jelas ya bahwa sampai sekarang ini akses pendidikan tinggi ini masih sulit untuk sebagai masyarakat dan juga yang kedua berkaitan dengan biaya yang sangat mahal. Nanti gimana kira-kira planningnya pemerintahan yang baru untuk mengupayakan agar biaya kuliah ini bisa lebih murah yang pertama itu dulu, Pak Sodik? Masih di mute Pak? Masih di mute Pak Sodik? Halo? Silahkan Pak. Halo? 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 Silahkan Pak Sodik. Ada suara berisik ya? Ya ada suara atau mungkin nanti saya mau ke Pak Doni dulu ya, mungkin Bapak sambil diperbaiki begitu ya komunikasinya saya mau ke Pak Doni dulu. Pak Doni ini kan ada dua ya yang jadi dilema terutama deh saya mau bahas tentang biaya dulu yang kuliah yang mahal. Jadi nampaknya kalau kita nyisil dari sekarang pun untuk anak-anak ke depan kayaknya belum tentu sanggup tuh Pak untuk nanti menyekolahkan, membiayai pergurkan, membiayai pergurkan perguruan tinggi karena biaya yang makin mahal. Ini ironis sekali ya Pak. Ya pertama-tama Mbak Udri, memang ini sangat ironis ya ketika kita... Sudah udah dikirim kan? Sudah udah. Gak apa-apa, silakan Pak Doni. Ketika kita secara ekonomi, pemerintah mengeluarkan keputusan Menteri nomor 24 tahun 2024. Ini menaikkan biaya-biaya untuk pendidikan tinggi, yaitu satuan standar biaya operasional pendidikan tinggi. Seharusnya memang standar biaya operasional, itu kan memang berubah yang tergantung istilahnya situasi ekonomi, karena ada kebutuhan laboratorium dan peralatan-peralatan praktik yang berbeda. Tetapi ini kan tidak bisa menjadi komunikasi bagi Kampus untuk menaikkan uang kuliah yang dibebarkan kepada mahasiswa. Jadi ada dua hal yang berbeda yang harus kita jelaskan, bahwa penambahan sarana-prasarana dalam perguruan tinggi itu semestinya tidak langsung terkait dengan kebijakan menaikkan uang kuliah tunggal atau tarif untuk pendidikan profesi. Memangnya untuk menaikkan biaya sarana-prasarana itu memang harus tinggi banget ya Pak? Sehingga berdampak kepada pendidikan biaya yang tinggi gitu? Iya, artinya begini. Biaya pendidikan untuk laboratorium dan lain-lain kan memang tinggi. Tetapi pemerintah kan seharusnya punya mekanisme bagaimana untuk supaya asiswa itu bisa tetap orang tua bisa mengakses pendidikan, tetapi kita juga memperoleh pelayanan pendidikan yang baik. Karena masalah sarana-prasarana ini kan juga tidak bisa dibuat oleh asiswa. Ini yang terjadi, menaikkan perusahaan standar biaya operasional dibebankan kepada masyarakat. Ini kan pola pikir yang tinggi. Harusnya standar primalnya yang diberikan. Lalu standar sarana-prasarana itu bagaimana kampus dan kebijakan minyak. Ini kan dibebankan kepada asiswa dan orang tua. Oke, sebelum saya ke Pak Doni dulu, saya mau mencoba untuk ke Pak Sidik. Semoga jaringannya sudah baik untuk komunikasi lebih baik. Halo, sudah masuk para saya? Halo? Bapak, sudah aman ya? Dengar suara saya, Pak Sidik ya? Sudah dengar, ya. Pak Sidik, ini salah satu yang paling diresahkan oleh orang tua nih ya. Biaya yang semakin lama semakin mahal. Mungkin 10 tahun pada saya kuliah dibilang mahal. Tapi kalau sekarang ini sangat mahal sekali bisa dikatakan, Pak. Ini dari pemerintahan yang baru, gimana ini mengupayakan agar biaya kuliah ini bisa lebih murah, Pak? Oke. Terutama adalah kita sadari bahwa biaya pendidikan itu ditanggung sementara ini oleh pemerintah dan oleh masyarakat. Kenapa begitu? Karena pemerintah belum bisa menanggung seluruhnya. Terutama untuk perguruan tinggi. Ada pun tadi, dinaikannya standar pelayanan termasuk standar sarana dan persarana itu adalah untuk meningkatkan pelayanan. Tapi masalahnya adalah bagaimana standar yang tinggi itu, sarana dan pelayanan itu tentu menuntut biaya yang tinggi. Sementara biaya yang tinggi belum bisa sepenuhnya dibiaya oleh pemerintah walaupun APBN sudah 20%. Lalu kami sampaikan bahwa 20% anggaran biaya pendidikan itu hanya maksimum 5% yang ditangani oleh Kemen Dikbud untuk menangani sarana, prasarana, guru, dosen, dan lain-lain. Jadi bagaimana ke depan? Bagaimana ke depan? Pertama standar tetap tinggi untuk meningkatkan kualitas yang tinggi tapi anggaran pemerintahnya itu harus tetap dinaikkan, harus tetap dipakai terutama yang 20% itu agar jangan hanya 5%, jangan sampai terlihat hanya 5% yang dipakai oleh Kemen Dikbud. Kita akan gunakan. Pak Sodhi, karena kan Pak Prabowo ini juga berjanji kalau misalnya menang pada saat kampanye ya, kalau jika saya menang ya saya akan memberikan minima 10 ribu beasiswa, kemudian juga salah satunya dengan pembebasan biaya alias gratis juga untuk pendidikan di Universitas Negeri ini. Banyak ruang-ruang untuk itu. Ruang pertama adalah menjadi program utama Bapak Presiden Prabowo. Apa itu meningkatkan penerimaan negara? Bagaimana langkah-langkahnya? Antara lain hilirisasi. Antara lain adalah mencegah kebocoran. Antara lain adalah teks rasio kita yang masih rendah. Antara lain adalah mengambil uang dari luar negeri. Intinya adalah, intinya adalah meningkatkan APBN, meningkatkan penerimaan negara sehingga semua sektor termasuk pendidikan itu bisa terbiayai lebih besar. Itu adalah program makronya. Program lanjutannya adalah yang tadi, 20% itu maksimum untuk Kemen Dikbud, bukan untuk kementerian-kementerian yang lain. Oke, dimaksimalkan jadi ya untuk anggaran di Kementerian Pendidikan dan Budayanya gitu ya Pak? Dimaksimalkan itu penerimaan negaranya. Oh, penerimaan negaranya, baik. Penerimaan yang 20% untuk pendidikan itu. Oke, kalau gitu emang sesederhana itu? Pak Doni, kalau misalnya tadi untuk dimaksimalin penerimaan negaranya, kemudian anggaran kemedikmu juga 20%, ini bisa menyelesaikan meredam untuk tingginya, mahalnya biaya perguruan tinggi? Iya, saya rasa ini sangat tergantung dari bagaimana kebijakan Presiden baru untuk mengatur, membagi-bagi bagaimana anggaran pendidikan yang 20% itu dibagi dalam prioritas. Karena selama ini 20% itu tersebar di 24 lembaga dan kemurian. Ya, lalu hampir separuh, hampir 55% ditransfer ke daerah untuk pembiayaan pendidikan dan biasanya untuk gaji guru dan tunjangan-tunjangan sertifikasi. Jadi relatif uang anggaran pendidikan kita itu sangat kecil yang diperkumpulkan langsung ke pemangku kepentingan seperti peserta didik maupun mahasiswa. Karena itu meningkatkan anggaran pendidikan tanpa mengubah kebijakan bagaimana melolak anggaran pendidikan tentu akan sulit membuat pendidikan kita menjadi buruk. Saya kasih contoh misalkan kita punya dana abadi pendidikan kan yang sekarang itu tahun ini malah katanya tidak akan ditambah lagi. Setiap tahun selalu ada 20 triliun. Kalau logikanya anggaran pendidikan untuk dana abadi itu kan ada data disimpan lalu kemudian digungakan atau dibuat di waktu kegiatan produktif untuk membiayai pendidikan. Padahal amanat undang-undang kita itu bukan menganakkan, membunahkan anggaran pendidikan, bukan. Nanti yang 20 triliun itu semestinya diberikan untuk akses pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Jadi ada amanat pendidikan kita itu untuk membunahkan. Bagaimana Pak Audrey? Berarti masalahnya pada tata kelolanya ya? Betul dan tata kelola ini memang di dalam undang-undang sesuai jenis kita tidak diatur karena semua itu diatur oleh pemerintah. Maka ini sangat riskan sekali karena misalkan dana abadi itu kan ada sekitar 130-an ya sekarang dan tahun ini tahun 2004 tidak ditambah. Setelah tahun tambah 20 triliunan. Itu yang harus diatur dan ditata termasuk membagi 20 persen itu. Saya langsung tanya deh ke Pak Sedik. Pak Sedik itu tuh katanya mau anggaran berapapun tapi kalau tata kelolanya tidak baik ya sama aja. Benar, benar. Terima kasih Bang Doni. Jadi benar, sementara ini Kemendikbud hanya mengelola 5 persen dari 20 persen itu. Kenapa? Karena itu kewenangannya. Sementara yang 15 persen lagi yang kata Bang Doni tadi tersebar dari beberapa kementerian itu memang bukan kewenangan Kemendikbud, kewenangan Presiden. Nah Presiden Prabowo akan menata itu lebih cermat. Sehingga nanti maksimum ada di Kemendikbud. Sehingga dana-dana atau pembayaran untuk pendidikan itu akan lebih terbantu. Soal dosennya, soal gurunya, soal perserananya, soal operasionalnya. Ini adalah keputusan Presiden. Mohon nanti dukungan dan kontrolnya. Mengingatkan Presiden kita untuk relokasi. Anggaran yang 20 persen maksimum ke Kemendikbud. Oke, untuk relokasinya ya nanti ke depannya. Kalau gitu Pak Doni, ini bukan hanya berbicara soal mahalnya ya, biaya perguruan tinggi gitu. Tapi lulusan perguruan tinggi atau memperoleh sarjana ini juga ternyata masih rendah ya dibandingkan dengan lulusan SMA. Itu kenapa? Apakah karena balik lagi ke faktor yang mahal ini biayanya? Atau ada faktor lain? Hampir sebagian besar Mbak Udre. Baik di pendidikan dasar menengah maupun pendidikan tinggi, akses pendidikan karena biaya mahal itulah yang membuat banyak warga negara tidak mampu lulus sampai ke perguruan tinggi. Jadi itu pada intinya dan tentu ini harus menjadi pemikiran. Karena saya rasa alasan yang paling utama dari penelitian kami ketika saya membantu Kemendikbud Ristek pun juga sama. Mereka yang putus sekolah, mereka yang tidak melanjutkan, itu sebagian besar alasannya adalah masalah ekonomi. Yang lain mungkin masalah budaya, perilaku, tapi itu sangat kecil. Kalau gitu Pak Sodi, ke depan nanti jadinya apa nih? Anggarannya akan dinaikkan atau tata kelololanya harus benar-benar dilihat betul, bersih betul agar supaya bisa terserap sebanyak-banyaknya perguruan tinggi? Oke, benar Pak. Benar ya. Tidak cukup dengan tadi anggaran ditambah, dengan dimaksimumkan yang 20%, tapi tentu ada kebijakan-kebijakan lain. Contohnya apa? Sebaran perguruan tinggi negeri terutama kan, harus ada di tiap kota, kabupaten. Itu adalah salah satu program Pak Prabowo. Adalah menyebarkan perguruan tinggi, bukan hanya perguruan tinggi negerinya, tapi juga adalah sampai ke bidang studinya. Jadi anggarannya ditambah, tidak cukup dengan anggarannya ditambah, tapi dengan kebijakan-kebijakan lain, antarain sebaran perguruan tinggi, yang otomatis sebaran dosennya, sebaran infrastrukturnya, dan lain-lain. Oke, kalau gitu kita tunggu ya, nanti janjinya Pak Prabowo pada saat usaha dilantik nanti. Terima kasih Pak Sodik, terima kasih. Pak Doni, terima kasih. Sehatlah semuanya. Terima kasih Pak Sodik, terima kasih Pak Audrey.